Tampil kece dengan berbagai produk lokal kayak gini, kenapa enggak? Buktinya banyak banget bermunculan crafter Nusantara yang menghasilkan berbagai produk kerajinan dengan kualitas yang super duper jempolan, kayak yang dipakai sama kakak ini. Ini namanya kerajinan sulam benang FEMS. Usaha rumahan ini mengkombinasikan berbagai produk dengan sulam benang 3 dimensi, mulai dari masker, dompet, tas, wall decor, jam, dan aksesoris lainnya. Benar-benar kreativitas tingkat tinggi. Salah satu master sulam benang yang sudah ada sejak tahun 2016 lalu adalah Mbak Lucy FEMS. Di tangannya berbagai produk sulam benang dibuat. Bayangin aja, dalam sebulan ada 100 spesies masker, 10 tas, dan lainnya diproduksi. Untuk membuat sulam benang 3 dimensi, siapkan benang sulam, hoop, atau pembidang yang menjadi perkat kain, jarum, kain, dan pola. Jenis kain yang digunakan yaitu kain katun dan kain cambrai. Siapkan pola gambar yang akan dibuat FEMS. Proses diawali membuat pola pada kain dengan kertas karbon. Lanjut potong kain sesuai keinginan. Rekatkan kain dengan pembidang, kemudian penyulaman bisa dimulai. Dalam dunia sulam, ada sejublah teknik sulam yang sering dilakukan, diantaranya running stitch atau teknik jelujur. Teknik ini dilakukan dengan cara memasukkan jarum masuk dan keluar dengan jarak teratur. Biasanya teknik ini digunakan untuk menyulam berbagai barang untuk pemula. Teknik berikutnya ada cross stitch atau tusuk silang. Dengan teknik ini biasa digunakan dalam pemberian hiasan pada sulaman FEMS. Cross stitch adalah teknik tertua dalam kerajinan sulam. Lain lagi dengan satin stitch atau teknik pipih. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kelopak bunga dan daun. Untuk membuat tusuk pipih, kalian perlu menggambar bentuk yang diinginkan FEMS sebagai paduan untuk menyulam. Kemudian buat satu tusuk memanjang dari satu ujung gambar ke gambar lainnya. Angkat jarum tepat di samping sisi berlawanan dan tusukan awal. Pastikan untuk menjaga agar jahitan tetap dekat satu dengan lainnya. Sulaman yang sudah terbentuk selanjutnya tinggal direkatkan pada barang yang dibuat seperti dompet. For your info FEMS, sejarah sulam di Indonesia diperkirakan sudah ada sejak abad ke-18 Masehi. Saat itu, sulaman sebagai simbol kerajinan untuk menghias busana kaum bangsawan. Buat kalian yang tertarik dengan koleksi sulaman ini untuk temanya custom FEMS alias sesuai selera. Selain di Indonesia, para pecinta kerajinan sulam ini juga sudah tembus mancanegara seperti Belanda, New Zealand, dan Australia. Satu produk sulam ini dihargai mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp550.000. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!